Sekali lagi, saya mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat, sebangsa, dan setanah air. Terkait pakaian, Pak, ada hal yang berbeda di tahun ini? Gimana Bapak yang sebelumnya kalau misalnya sore akan memakai jas, tapi untuk hari ini baju adat pagi, terus sore juga baju adat? Ya, karena sudah disiapkan dari segnet. Satuannya Maka. Pak, UTI tahun ini tidak ada makanan presiden hadir, Pak? UTI tahun ini tidak ada makanan presiden yang hadir, SDI dan Memeja. Ya, karena beliau-beliau kan juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai, karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pasipta, saya kira. Merayakan dimanapun sama. Pak Cokowi, insya Allah, bagaimana dengan tahun depan, Pak? Apakah ada kemungkinan di sini juga atau di sini? Tahun depan ditanyakan ke Pak Presiden terpilih, Bapak Pak Cokowi, SDI. Insya Allah, akan di sini lagi. Dua lokasi atau bagaimana, Pak? Di Istana Negara, di Istana Madaka, Jakarta juga atau bagaimana? Terima kasih, teman-teman. Untuk pemerataan pembangunan, Pak, harapannya ke depan apa sih, Pak? Kalau masyarakat kan berharap sudah ada IKN, berarti kan pembangunan akan semakin merata. Kalau dari Pak Cokowi dan Pak Prabowo. Kalau ke depan, silakan ditanyakan ke Presiden terpilih, Pak Prabowo Sugianto. Tapi harapannya bagaimana, Pak, untuk keberlanjutan kembangannya? Ya, Pak, negara ini negara besar. Indonesia ini negara besar. Perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat. Semuanya harus mendapatkan kue yang sama. Sehingga 10 tahun yang lalu, saya menyampaikan bukan Jawa sentris, tapi Indonesia sentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar. Itu yang untuk desain, desain ke depan. 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, silakan tanyakan ke Pak Prabowo Sugianto. Terima kasih, teman-teman. Cukup. Kita harus menghormati keberagaman. Kita harus menghormati kebinekaan. Karena negara ini negara besar, sukunya berbeda, rasnya berbeda, agamanya berbeda, adat, istiadatnya berbeda. Jadi tidak bisa diseragamkan. Dan perbedaan itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Keberagaman itu adalah sesuatu keberagaman yang harus kita syukuri. Persatuan, bukan untuk perbedaan. Terima kasih.